Nekat menggelar ritual di ombak tinggi pantai Payangan Jember, kelompok tunggal jati Nusantara kehilangan 11 anggotanya. Ya, 11 peserta ritual yang hendak mendapat solusi berbagai masalah kehidupan justru meninggal dunia tersapu ombak tinggi. Nur Hasan sebagai pimpinan kelompok dikabarkan sempat ikut tersapu arus, namun berhasil selamat dari maut. Dia sempat dirawat di rumah sakit Dr. Subandi hingga pada akhirnya dijemput ke markas Polres Jember pada selasa 15 Februari 2022. Usut punya usut, istri muda serta anak tiri Nur Hasan turut menjadi korban tewas dalam tragedi tersebut. Kini Nur Hasan hanya bisa ditemani istri pertamanya serta satu anak usia dua tahun yang dilahirkan istri mudanya. Saksi warga mengakui banyak orang yang berkunjung ke rumah Nur Hasan untuk mengharapkan solusi berbagai masalah, seperti masalah kesehatan maupun ekonomi. Namun warga tak punya alasan untuk resah karena selama ini kegiatan yang mereka lakukan hanya meliputi pengajian dan solawatan. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.